Boca ngamuk ke sopir truk protes direkam diduga lakukan pungli ke piawayanya jadi sorotan Sebuah video seorang boca ngamuk ke sopir protes direkam diduga melakukan pungli viral di media sosial Aksi bocah tersebut sontak menarik perhatian warga net Sejumlah warga net menyoroti aksi bocah tersebut yang dinilai perilakunya sudah tak wajar Meski di usianya yang belia, bocah tersebut tampak piaway berdebat dengan sopir Ia protes ke sopir karena merekam dirinya saat memperhentikan mobil truk Kini video bocah ngamuk protes ke sopir truk itu viral setelah dibagikan akun tiktok at awlala24 Dalam video tersebut memperlihatkan seorang bocah menghampiri sopir truk Terlihat bocah tersebut mengenakan kaos dan celana lusuh dengan gaya rambut dicat pirang bagian depan Ia terlihat kesal kepada sopir dan kepada perekam Terdengar sopir mengatakan dirinya sudah membayar 20 ribu rupiah satu mobil Namun bocah tersebut justru mempermasalahkan karena rekan sopir tersebut merekamnya Nggak usah main videoan, saya kan nanya mau kemana? Ujar bocah tersebut Lantas sopir mengatakan dirinya mau lewat jalan tersebut Bocah itu pun kembali memprotes sopir dan rekannya itu merekam video Terdengar perekam berdebat karena dirinya hanya ingin lewat Namun bocah tersebut kembali protes karena sopir dan rekannya merekam dirinya Perdebatan pun terus terjadi karena bocah tersebut protes direkam diduga saat memalak sejumlah sopir truk Sang sopir meminta penjelasan mengapa dirinya tak boleh lewat jalan tersebut Namun bocah tersebut kembali mengungkit dirinya protes karena sopir dan rekannya itu merekam dirinya Kadung kesal, bocah tersebut melontarkan kata-kata ancaman agar sopir dan perekam itu tidak bisa lewat jalan yang ia jaga tersebut Kemudian perekam bertanya apalah sadirinya tak bisa lewat Sementara bocah tersebut terlihat kesal dan terus mengoceh Dalam keterangan video tiktok tersebut disebutkan bocah tersebut melakukan pungli Kini video bocah ngamuk karena protes aksinya diduga pungli di rekam tersebut menarik perhatian warganet Sampai jumpa di video selanjutnya